Jadi mendapatkan masalah soal ini Poluan aktivis DCCW Kabupaten Sampang melakoni aksi unjuk rasaya dan kantor Kejaksaan Negeri Sampang menuntut kejari Sampang merengi kepastian hukum tak berlaku dugaan kasus korupsi dana desa tahun 2012 sekatetian eti Sasoko Banadaya Kabupaten Sampang Dari laporan pertanggal 15 Mart 2015 kantor semangin kita ada kepastian hukum selakoni kelompok pihak Kejaksaan padahal dari ekspo selakoni penyidik etangkel petolekor Juli di Ibu Dupolo ampun jelas berdana perbuatan pidana selakoni kelaban pihak Glebun Sokobana Hairul Kalam mengaturaki laporan dugaan kasus korupsi Kadinto ampunlah seabitai tangani namun kata semangin tak tuli pada kepastian hukum abonan nilai Kejaksaan Negeri lelet tangani dugaan kasus korupsi kami kemarin sudah melakukan agensi saudara-saudara bersama dengan Bapak Kasih Kecus Bapak Edi Sukamo dengan Bapak Kasih Intel Bapak Ivan Kusumayuda kami sudah mendengarkan beberapa alasan yang versi kami itu sangat tidak masuk akal dan bukan berdasarkan atas aturan hukum dan udang hidana saudara tapi itu hanya alasan itu hanya aliti untuk menyelamatkan Kepala Desa Sokobana ada Joteng berserta anaknya Dini Dores Nangkepi tundingan Kadinto Kepala Kejaksaan Negeri Sampang Mas Kurangatoragi kasus Kadinto ampun seabitai tangani namun tak ngurangi tanggung jawab abancukan Ngatoragi pihak kejari tak main mata dalam kasus Kadinto Sabluna bubar masa ngancam badinya gel kantor Kejaksaan Negeri Sampang kelamun dalam sabulan kasus Kadinto tak tuli pada kepastian hukum tak berlaku Ali Mudor Jtf